dalam penyelaman Senin pagi di sekitar lokasi badan pesawat yang telah ditandai pada hari Minggu kemarin. Ketika itu tim penyelam tengah menginvestigasi bawah air untuk memastikan kondisi arus bawah laut. Rencananya jika tidak ada hambatan, upaya pengangkatan badan pesawat Air Asia akan dilanjutkan pada hari ini. Untuk mengetahui jalannya proses pengangkatan badan pesawat Air Asia GZ8501 ini sudah ada rekan kami, Caca Anissa, di atas kapal KRI Bandar Aceh saat ini. Caca, apakah proses pengangkatan sudah kembali dimulai pada hari ini? Baik, Al-Fatun juga cira di studio. Kalau kita katakan bagaimana proses pengangkatan badan pesawat GZ8501, apakah dilanjutkan untuk hari ini? Bisa saya informasikan, nampaknya memang hal itu belum bisa dilakukan. Karena kalau kita runtuh lagi kejadian yang hari ini dilakukan oleh para penyelam yang sudah melakukan penyelamannya sejak pukul 5.28 pagi, hanya baru bisa mengangkat beberapa setihan yang merupakan bagian dari pesawat Air Asia GZ8501. Di antaranya adalah jendela pesawat, ada kaca, dan juga ada gear, dan juga item air selalu yang memang ditemukan para penyelam itu sendiri. Angkat tetap mengangkat badan pesawat yang bisa dikatakan sangat besar, lebih dari 30 ton beratnya memang belum dilakukan. Sekali lagi, pengangkatan badan pesawat ini juga dilakukan melingat dengan kondisi cuaca, dan juga yang paling penting adalah instruksi yang dilakukan. Pang Armabar dan juga Pang Coop SAU memang sudah berada di KRI Banda Ateni sendiri, tetapi masih menuju instruksi mengenai pengangkatan badan pesawat GZ8501. Kalau kita lihat lagi dari proses yang dilakukan oleh penyelam yang merupakan gabungan dari penyelam TNI Angkatan Laut, dari informasi yang kami tunjukkan masih adanya untuk menentukan titik-titik ordinat di mana badan pesawat Air Asia GZ8501 dan juga mereka. Informasi kan juga belum sampai ke dasar laut melifat langsung bodi pesawat GZ8501, atau tetapi titik dari di mana nantinya ketika pesawat Air Asia GZ8501 memang sudah ada kronologis yang diupayakan oleh para angkatan laut dan juga Angkatan Udara dan juga Basarnak ini saja dengan mengangkat dengan menggunakan balong gas. Apabila nanti tidak ada instruksi yang dilakukan ternyata dari angkatan udara di Juga TNI Angkatan Laut. Apabila Basarnak memerlukan bantuan lain mengingat begitu beratnya. Pada pesawat Air Asia ini nanti akan ada bantuan dari datang, mengurutakan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Sehingga bisa direinformasikan hari ini, hanya beberapa item saja yang ditemukan. Sementara badan pesawat untuk siang hari ini belum ada upaya untuk ketelaman kembali ataupun upaya-upaya lainnya. Sebelumnya memang ada informasi bahwa Panglima TNI akan datang ke KRI Banda Aceh ini sendiri. Tempat kami dari wartawan mengangkat ini sebagai angin segar, apakah mungkin saja instruksi dengan angkatan badan pesawat ini akan dilakukan, akan datang dari informasi yang ternyata pun. Dari Panglima TNI juga belum bisa dikonfirmasikan positif untuk kemudian meninjau lokasi dari KRI Banda Aceh ini sendiri mengurta. Kalau sebelumnya ada kapal KRI Banda Aceh yang merupakan kapal yang bisa mencapai cukup terdekat dari badan pesawat itu sendiri, namun karena kemarin cuaca sangat buruk terjadi, sehingga kapal KRI Banda Aceh ini sendiri harus merapat ke pelabuhan gunung sangat jauh dari belokasi di temukan badan pesawat. Sehingga kapal KRI Banda Aceh saja yang bisa mencapai cukup terdekat dari badan pesawat ditambah dengan KRI Banda Aceh yang berada jauh dari belakang saya. Kami masih terus menunggu apakah proses pengangkatan badan pesawat ini dilakukan, begitu juga dari keluarga ini sendiri juga pas sangat menunggu, atau tetapi setelah di pemerintah mengingat bahwa kondisi cuaca memang sangat mempengaruhi proses penyelaman yang dilakukan, atau tetapi mungkin keinformasikan kalau hari ini sendiri cuaca bisa terbilang cukup baik dibandingkan hari kemarin. Nah, kalau cukup tinggi, aku beratah itu jauh-jauh jadi, kita harapkan saja informasi yang lebih baik nanti bisa akan kami sampaikan kepada Anda ke Jakarta dan juga ke Indonesia. Terima kasih kepada Alphard dan juga Syirah di studio. Baik. Terima kasih Caca Anissa menggambarkan langsung dari...